halo halo teman 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 desa William di videonya Nisham unboxing ini nih lanjutin si vokal horizon yang kemarin ya nishan sekalian GT-RA32 top secret ini yang warna pink ya kemarin udah unboxingnya warna gold ya ini juga dari luar ada beberapa minor defect ya kayak si velg belakangnya ya kita zoomin aja dah nah tuh si velg belakangnya ya terus ada hitam hitam dilipisnya terus kayak di lampu merahnya ada eh kalau lampu merah lampu depannya ada sedikit kayak mungkin lem lumper apa gimana ya tapi ya mungkin cuman penglihatan saya yang kurang tapi ya file ini pasti udah ya udah hitam-hitam gitulah ya ya ini dari vokal horizon 1 banding 64 scale nih 14 tahun ke atas di atas vokal horizon di belakang kenapa ini bukan kayak bukan vokal ya kayak vokal di sini kan harusnya Oh ya kotak yang lama kayaknya Oh deh ini jadi kayak vokal gimana sih ini kiri kanan sama di bagian bawah cuman warning ya tidak ada tulisan license sama sekali ya langsung kita buka aja ternyata saya enggak perhatikan yang gold juga tulisannya vokal jadinya bukan vokal kalau harusnya tulisan yang bener itu kayak gini ya vokal horizon tapi kenapa yang disini produk baru ini malah ya mau dibilang baru juga ya paling barulah pokoknya ini jadi vokal gimana sih jadi typo gitu ya 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 udahlah enggak penting cuman kotaknya doang biaya ya 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 bisa di ya lagi banyak drama aja sih kolektor-kolektor baru sekarang entah plastiknya bolong lah eh ya udahlah pokoknya kalian kalau ngikutin di Facebook ya capek lah nggak ada habis-habisnya komplain nggak penting mas dibandingin packaging ini packaging daiknya sama makanan sih gimana nah ya udahlah kita bukain aja kadangnya komplain slot tip kemarin komplain plastik terus terakhir ada yang komplain itu mikanya mini GT di bagian dalam gak full ya kalau full kalian gimana keluarinnya sih eh ya udahlah komplainnya enggak penting sih ya ini langsung kita lihatin detailnya aja untuk detail kap mesin ya ini corak karbon ya ada detail airfan nya juga yang disini dikasih part terpisah terus detail lampu depannya eh ini tadi tatakannya ya top secret VR32 nomor beli 213 limited 999 ya ini kita pinggirin ya ini lampu depannya ya kayaknya memang sedikit efek ya ini fokusnya susah nih kita zoom in aja deh biar lebih kelihatan ya di-zoom malah blur nah itu kayak yang sebelah kanan detailnya kayak gimana ya jadi kayak beda sama yang kiri ya ya kan agak turun gimana gitu ya kayaknya ya kayak agak turun gimana gitu terus yang disini ya kayak warnanya kurang sedikit ya minor minor issue lah tapi ya ya udahlah ini detail wiper nya ini udah nyatu sepertinya ya Oh terpisah nih hati-hati ini terpisah apa nyatu sih kayaknya tuh kayak terpisah tapi kayaknya terpisah ya ya hati-hati aja lah kalau pas ngelap ya ini detail bagian depannya license plate nya ini GTR ini ya air fan air fan biasa cuma digitamin untuk splitter nya sendiri ini terpisah ya plastik untuk detail sebagian samping ya ini ada harusnya logo GT ini cuman hitam polos jadinya enggak ada tulisan apa-apa terus ini ada tulisan top secret VR32 nya dan lain-lain nih kenalponnya di bagian samping ya sih di bagian belakang masih ada kenalpun sih eh ya udahlah ini ada detail ada handle pintu untuk tangki bahan bakar di sebelah kanan atapnya polos untuk wing belakang ini harusnya dari plastik ya detail bagian belakang ini lampu belakang udah dari Mika kita zoomin aja deh pada ngeblur terus ini ada logo Nismo Nissan di sini ini harusnya logo Nissan lagi ya ini ada tulisan top secret GTR ini skyline nya di ya lekukan ke dalam bodi lah ya terus ini license plate nya sama GTR untuk diffuser nya sendiri ini dari plastik ya kenalponnya juga dari plastik di sasisnya sendiri ini dari dekes ya sasisnya nih ban karet rohingga sih sepertinya tidak rolling ya nyangkut sih yang enggak banyak ga rolling lah bisa ya gini bisa muter sih Oh bisa-bisa-bisa rolling sedikit pihak agak rada-rada seret ya mungkin di benerin lagi posisi ban karetnya atau gimana ya rolling rada seret lah untuk spionnya sendiri ini dari plastik ada reflektornya juga untuk detail interior hitam polos ciri kanan enggak ada detail lagi ya brokisnya ada warna hitam juga detail lain udah enggak ada ya detail interiornya juga hitam polos doang enggak ada detail lain lagi ya nih kalau kalian temen di marketplace masih ada yang jual gak sih saya enggak seberapa ngikutin ya soalnya cuman ngambil buat koleksian penatasi kret R32 cakep sih eh ini kan openable ya lupa saya bahas ini openable ya tuh ini openable ada detail mesinnya itu bisa dilihat detail mesinnya sih menurut saya not bad ya udah tulisan Nissan GTR nya kalau nggak salah ya sekalian GTR apa ya enggak tahu lah pokoknya detailnya ini cuman di silverin semua ini slot bar nya juga warna silver ini kayak ada kotak kaki kali ya ya kotak kaki apa kotak screen kali ya di sini ya ini detail-detailnya ya seperti gitu lah ini untuk penahan sikap mesinnya ada ada di sini itu oke nah detailnya sih ya not bad ya untuk harga pre-order nya sendiri ini 350 ya kalau kalian temen silahkan cari aja di marketplace saya nggak ngikutin yang jual-jual kalau ready di marketplace atau gimana ya kalau kalian temen silahkan cari aja sendiri ya itu aja untuk video kali ini masih dibahas donton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya selamat menikmati